Al-Fatihah Kalau pengen jadi ulama akhirat Ini tanda-tandanya Ayyakuna bahwa adalah ia seorang Yang mustaksian Meneliti dengan Benar-benar Sehabis-habis meneliti Anistalauti ini daripada Bergaul kepada Jauh bergaul Daripada Para Pemerintah Bahkan Dia tidak masuk alim atas mereka Para aparatur Pemerintah Pasti Artinya Baik dari jalan Mana saja Dia tidak ikut Kepada Pemerintah Dia Jauh Lihat Lihat ulama Kalau sudah ke Pemerintah Namanya bagaimana Mulai redut Sudah tidak Angker lagi Dulu Angker Sekarang Sudah tidak Angker Karena sudah ada Warna dunia Di situ Bisa jalan Jalan-jalan Kecuali Memang Sudah tidak Bisa Sama Sekali Keadaan Jadi kita Berhostun Saja Sama ulama Ulama Yang Disono Buat kita Jangan Sampai Ada orang Mengatakan Begini Lu Pokoknya PNS Kalau Lu PNS Dimana Lu Hidup Akidah Yang Gak Baik Karena Ada orang Yang Gak Mau Masuk Kesitu Sedikit Pun Gak Mau Dia Masuk PNS Dia Jaga Dirinya Dari Yang Demik Dia Punya Titel Bukan Kepengen Cari Duit Banyak Bukan Dia Kuliah Bukan Karena Pengen Supaya Bisa Masuk Kerja Muda Dia Kuliah Cuma Sekedar Untuk Mencari Ilmu Biar Faham Bukan Bukan Untuk Cari Titel Bal Yang Bahkan Siogianya Ayat Tarizah Dia Menjaga Diri An Mukholat Tati'im Daripada Gaul Kepada Mereka Jaga Dirinya Dari Gaul Mereka Apalagi Sampai Suka Kepada Mereka Apalagi Sampai Bangga Kepada Mereka Kalau Dia Datang Enggak Bawa Dikatain Eh Enggak Jangan Begitu Jadi Kata Baliyah Baliyah Bahkan Siogianya Ayat Dia Jaga Diri An Mukholat Tati'im Dari Gaul Kepada Mereka Kepada Orang Pemerintah Wa In Jau Ilai Sekalipun Mereka Datang Kepadanya Untuk Ziarah Kepun Didatang Didatang Kepada Kita Sekalipun Jaga Sekalipun Didatang Kepada Kita Tapi Didatang Kepada Kita Kita Hormatin Orang Datang Tamu Wajib Hormatin Tapi Jangan Sampai Datangnya Dia Membuat Kita Rasa Enggak Enak Untuk Menolak Ajakannya Kepadanya Dulu Pernah Camat Ya Camat Ya Emang Saya Disini Enggak Pernah Yang Namanya Ada Acara Ngundang Ngundang Aparatur Negara Enggak Pernah Saya Dari Dulu Saya Enggak Pernah Ngundang Kalau Dia Datang Itu Biasanya Datang Sendiri Dulu Camat Datang Kesini Saya Tidak Ngundang Dia Tau Dia Pengen Dia Diundang Dikasih Kartu Nama Saya Dikasih Duit Tolong Nanti Diundang Saya Enggak Undang Juga Kata Saya Kalau Mau Datang Datang Aja Ada Acara Datang Aja Diundang Enggak Datang Aja Insya Allah Datang Saya Hormat Sebagaimana Menghormati Tau Kenapa Saya Menjaga Hati Saya Jangan Sampai Bertaluk Kepada Mereka Bergantung Kepada Mereka Kita Harus Kayak Begitu Sedikit Pun Kita Jaga Hati Kita Ini Ini Sengaja Diundang Datang Bangga Kita Orang Yang Korupsi Datang Bangga Kita Dia Dia Telah Melakukan Korupsi Lalu Dia Datang Kepada Kita Kita Bangga Dia Dulu Pernah Melakukan Manifulasi Dia Datang Kepada Tempat Kita Yang Kita Bangga Itu Siapa Ulama Datang Orang Yang Takut Kepada Allah Dia Datang Guru Kita Datang Masya Wali Allah Datang Ketempat Kita Tanzil Rahmat Tulun Rahmat Kalau Orang Dari Comberan Datang Ketempat Kita Kotor Ketempat Kita Kotor Ketempat Kita Kalau Dia Datang Kepada Kita Wajib Hormati Kita Wajib Hormati Orang Datang Kepada Kita Sebagaimana Kita Menghormati Taman Jangan Sampai Enggak Dihormati Jadi Jangan Sampai Di hati Kita Bertaluk Kepadanya Apalagi Berharap Kucuran Dana Aini Apa Itu Penyakit Biarin Kita Orang Kecil Kita Orang Kecil Tapi Kita Pengen Mengamal Beramal Seperti Amalan Yang Disarankan Oleh Para Ulama Apalagi Di Zaman Sekarang Sudah Sedikit Orang Senang Kalau Dibawain Duit Apalagi Lagi Butuh Bangun Bersantren Dibawain Duit Senang Mangan Tapi Ketika Itu Kita Telah Meruntuhkan Semangat Akhirat Kita Kita Meruntuhkan Semangat Akhirat Alhamdulillah Kita Disini Saya Gak Ada Dari Pemerintah Satupun Sedikit Pun Gak Bukan Gak Ada Tawaran Banyak Ini Ini Lu Pernah Dibangun Mau Ditawarin Dibangun Nama Orang Cina Semuanya Mau Dibangun Orang Cina Saya Gak Pernah Juga Datang Bawa Duit Saya Gak Gak Orang Tawarin Ada 50 Juta Macam Macam Ada Ratusan Juta Datang Saya Gak Gak Biar Aja Apa Adanya Alhamdulillah Berjalan Terus Kenapa Dah Begitu Kalau Umpama Ini Harta Yang Kagak Jelas Kita Buat Santri Enggak Jelas Harta Yang Jelas Buat Santri Yang Jelas Aja Yang Enggak Jelas Panas Bisa Kagak Betas Santri Bangunan Luas Dalamnya Kopong Jadi Saya Sampai Begitu Mikirin Biar Adem Biar Adem Jadi Hartanya Yang Adem Datang Kala Israq Adem Ya Allah Itu Bal Yang Bagi Bahkan Siogianya Ayah Tarizah Dia Menjaga Diri An Mukhalat Tuh Dari Gaul Kepada Mereka Wa In Jau Ilayhi Sekalipun Mereka Telah Datang Kepadanya Jangan Sampai Datangnya Mereka Membuat Kita Takluk Rasa Enggak Enak Lalu Kita Mau Bergaul Kepada Mereka Menjaga Itu Kan Biasanya Begitu Orang Ketika Datang Kita Enak Balas Kita Amal Dia Fa Inna Dunia Hulwatun Khadiratun Karena Dunia Itu Manis Yang Hijau Manis Yang Hijau Ya Dunia Itu Gambar Manis Yang Hijau Pohon Hijau Cakep Ya Pohon Hijau Cakep Masih Hijau Banget Perempuan Masih Hijau Banget Cakep Masih Hijau Gambaran Dunia Begitu Dunia Itu Begitu Gambar Makas Dunia Itu Manis Hijau Masya Allah Wazimamu Habi Aidi Salatini Tali Kekangnya Dunia Hakikatnya Adalah Ada Di Tangan Para Pemerintah Itu Di Tangan Pemerintah Orang Orang yang Bergaul Kepada Pemerintah Tidak Sunyi Daripada Takalluf Memaksakan Diri Di Dalam Menuntut Keridoan Mereka Gaul Cari Senengin Bahkan Disoorin Orang Masya Allah Orang Aparatur Kenal Dia Oh Dia Emang Enggak Kenal Enggak Hebat Kita Mesantri Aja Ajarin Mutada Khobar Jadi Ustadz Alhamdulillah Satu Dua Orang Ngerti Seneng Seneng Disini Tadinya Satu Doang Sekarang Udah Banyak Pedang Ajarin Ya Allah Seneng Saya Masya Allah Udah Ada Yang Punya Murid Majlis Seneng Itu Buat Saya Enggak Enggak Muluk Muluk Sampai Guru Saya Diantara Guru Saya Sofyan Mantunya Cerita Kalau Dari Kalau Pada Waktu Kalau Beliau Lagi Bersendiri Suka Ajak Mantunya Kita Baca Fatiha Buat Herman Katanya Dia Sendiri Sendiri Aja Bangun Pesantren Masya Allah Maling Dibantu Murid Murid Masya Allah Didoain Baca Fatiha Masya Allah Ya Itu Ya Didoain Amal Guru Kira-kira Kobul Saya Yakin Kobul Doain Guru Guru Didoain Guru Doain Kita Masya Allah Tandanya Beliau Ridha Sama Kita Wastimalati Kulubi'im Dan Cenderung Cenderung Hati-hati Mereka Cenderung Kepada Hati-hati Mereka Ma'anna'um Zulmatun Padahal Serta Bahu Mereka Itu Zolamatun Padahal Mereka Itu Zolim Jadi La Yakhlu Antakallufin Fitola Bimardatihim Wastimalati Kulubihim Jadi Kalau kita Gaul Amal Pemerintah Kata Imam Ghazali Tidak Sunyi Daripada Memaksakan Diri Untuk Mencari Ridha Mereka Dan Senang Kepada Hati Mereka Mencari Senang Istimalah Pakai Sin Tolabi Mencari Senang Hati Mereka Bagaimana Cari Senang Hati Mereka Biar Dapat Fee Cari Senang Hati Mereka Padahal Mereka Zolamatun Jama Zolimun Zolimani Zolimuna Zulamun Zolamun Zolamatun Padahal Mereka Zolim Tuh Orang Zolim Koruptor Korupsi Kita lihat Sekarang Yang Jadi Pemimpin Siapa Ya Allah Astagfirullahal Azim Kalau Dulu Benar-benar Pendekar Pendekar Sejarah Mereka Jadi Pemimpin Luar biasa Pak Soekarto Dan yang lain Pak Soekarno Dan yang lain Masya Allah Beliau Beliau Jendal Sudirman Memang Beliau Rijal Rijal Pemerintah Rijal Rijal Negarawan Masya Allah Sekarang Allah Apa yang Diasilkan Sudah Buat Negara Apa Kira-kira Yang Diasilkan Buat Negara Apaan Kira-kira Pertanyaan Besarnya Maunya itu Menjadi Pilihan Jadi Apa Jadi Presiden Jadi Menteri Apa yang Dihasilkan Sudah Seperti Orang Jadi Profesor Artinya Apa Keloyalitasan Seorang Negarawan Kepada Negaranya Terujikan Seperti Makanya Imam Ghazali Jaga Jangan Sampai Galuh Mereka Bahaya Jangan Sampai Itu Menggaluh Kepada Mereka Padahal Mereka Itu Menuntut Senang Hati Mereka Istimala Til Kulu Menuntut Senang Hati Mereka Bagaimana Supaya Artinya Senang Padahal Mereka Zolim Apalagi Sampai Kita Doain Mudah Mudahan Beliau Panjang Umur Padahal Koruptor Didoain Panjang Umur Jadi Kalau ada Aparatur Negara Jangan Didoain Panjang Umur Jangan Doain Mudah Mudah Beliau Selalu Dapat Taufik Hidayah Allah Bisa Memimpin Ini Dengan Baik Gitu Doanya Wah Yajib Wajib Tapi Udah Jangan Sepul Ya Berdikit Sampai Sini Lulah Kemaleman Biar Sedikit Yang penting Faham Mama kita Dan kita Bisa Ngamalin Amin Ya Allah Berkahnya Ilmu Imam Ghazali Amin Amin Ya Allah Amin N